Welcome back to our podcast by Duta Inspirasi Podcast dalam rapat Koordinasi Nasional Duta Inspirasi Indonesia di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. At this moment, kami akan membawa penumpang sobat inspirasi semua untuk mengudara dalam ketinggian dengan menyuguhkan perjalanan hebat Duta Inspirasi Podcast beth 5, 6, 7, dan 8. Ezawa Hamswithong, Duta Inspirasi Podcast bergerak terinspirasi berdampak menginspirasi. Berikut rekam jejak jumlah enjajemen program pada sosial media Duta Inspirasi Podcast. Beth 5, memproduksi 24 konten podcast dengan total pendengar secara global, 3.000,3 dan 17 each audience, Serta tercapainya podcast video visual, yaitu Deep Talk 1 dengan tema, Bullying is not a trend. Beth 6, memproduksi 28 konten podcast dengan total pendengar secara global, 4.000,3 dan 16 each audience. Serta tercapainya podcast audio visual, yaitu Deep Talk, dan tercapainya webinar podcast self-love. Beth 7, memproduksi 22 konten dengan total pendengar global, 5.157. Selanjutnya, analisis SWOT dari Duta Inspirasi Podcast. Yang pertama, strength. Pada batch 5, terdapat segmen baru, yaitu Deep Pera, yang berfokus kepada peningkatan kualitas remaja dari segala aspek. Yang kedua, ngupas. Segmen yang membahas keinginan dan passion remaja. Dan yang ketiga, mosing atau monolog asing. Strength selanjutnya, yaitu tercapainya podcast video visual, yaitu Deep Talk edisi pertama dengan tema, Bullying is not a trend, yang berkolaborasi dengan Duta Inspirasi Youtube. Dan strength selanjutnya, yaitu tercapainya pelatihan podcast, serta lomba karya podcast atau porasi. Strength pada batch 6, yang pertama, terdapat terobosan baru, yaitu segmen buildun, atau podcast inspirasi lintas dunia. Yang kedua, mosaic, monolog zone Indonesia culture. Yang ketiga, ngampus atau ngobrol masalah kampus. Yang keempat, ponsel, podcast self-love. Dan strength selanjutnya, yaitu tech podcast audio visual Deep Talk dengan tema, Be a good public speaker for a better future. Selanjutnya, strength pada batch 7. Yang pertama, total pendengar terbanyak pada segmen KC dengan tema, How to be an inspiring youth, dan buildun dengan tema, Jejak langkah di negeri seberang. Yang kedua, jumlah negara bertambah dua, yaitu Thailand dan Romania. Dan yang ketiga, menghasilkan konten terbaru dari batch sebelumnya, yaitu orkestra dan song sasional. Strength pada batch 8, yang pertama, jumlah negara bertambah dua, yaitu Jordan dan India. Yang kedua, menghasilkan konten podcast song sasional dengan menggunakan bahasa isyarat. Dan yang ketiga, terdapat inovasi special kisi edition dengan live Instagram membahas nasional dan internasional scholarship. Serta, collaboration with millennial menginspirasi dengan membuat content reels. Selanjutnya, weakness pada Duta Inspirasi Podcast. Opportunity Train Finally, Grand Design program Duta Inspirasi Podcast satu tahun ke depan. Memaksimalkan rebranding podcast ke audiovisual, mengadakan lomba podcast tingkat nasional, menyelenggarakan talk show berkaitan dengan broadcasting Indonesia emas, linear dengan visi Duta Inspirasi Indonesia, membangun podcast yang tidak kaku, bersifat santai, dengan pembahasan yang menarik dan up to date, mengadakan seminar nasional dan internasional. Berikutnya, kami akan menyuguhkan simpulan dan solusi. Our Steps Motion Planning Modification Weekly Report Accountable Report Evaluation dan upan balik dari hasil evaluasi. Thank you for your attention. Duta Inspirasi Podcast bergerak terinspirasi, berdampak menginspirasi. Duta Inspirasi Indonesia 3 bulan mengabdi, selamanya menginspirasi. Terima kasih telah menonton!